Kompas TV. Inspirasi Indonesia. Gua tau nih, apa yang lagi kalian pikirin. Ini orang nih. Gila jelek parah. Tapi santai, gua udah damai kok sama itu. Temen gua ngatain gua, put lu jelek banget. Makasih udah ngingetin. Gua bisa damai sama kejelekan gua. Karena gua pikir, gua itu bukan jelek. Selera kita aja yang beda. Biasanya orang itu keliatan jelek ketika umur 5 tahunan lah. Gua jelek udah keliatan dari rahim. Mamah gua ngecek kandungan gitu. Dokternya ngecek. Dicek ya bu perutnya. Lihat USG. Maaf bu, ada yang dendam sama ibu. Kenapa dok? Ini, bayinya. Grogotin ginjal. Gua itu udah terima gitu, gua jelek. Tapi gua sering mendapatkan perlakuan gak manusiawi. Contoh gua lewat komplek orang. Disitu ada anjing galak. Setiap orang lewat pasti digonggongin. Masalahnya pas gua lewat anjingnya gak gonggong. Malah pangling ngeliat gua. Gua baru tau. Ternyata hewan itu ngerti mana hal yang gak lazim. Itu anjing gua deketin mundur. Untung gak ada sasi mata. Ini anjing pasti galang reputasi sebagai anjing galak. Buat manusia, anjing itu najis. Buat anjing, gua yang najis. Gua ini serem gitu. Tapi takut sama setan. Gua pernah maksain diri buat nonton film horor di bioskop. Jujur rupa setan yang nongol gua takut. Takut penonton sebelah gua ngira. Loh, kok filmnya 3D ya? Gua itu ditakdirin udah jelek gitu. Gimana bisa ganteng. Gua mau beli sabun muka aja dilarang mamah gua. Katanya buang-buang duit. Mamah gua sendiri gak yakin gitu gua bisa ganteng. Tapi gua tetap maksain buat beli sabun muka. Diem-diem. Mampus, mama gua gak tau gua maksain muka. Baru sekali dipake. Besoknya ilang, diumpetin. Gua cari tau bapak gua yang pake. Parah. Gua mau ganteng aja di sabotase sama keluarga sendiri. Sabun muka udah pake buat cuci motor lagi. Gua Putra Ma, terima kasih. Gua, gua gak tau ya. Gua. 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 Ya Allah Putra. Gua. 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 ...dari dekat juga rusak. Gak boleh gitu. Bukannya canjelek. Aduh, aduh, aduh. Silahkan Bang Panji. Abang udah stand up dari zaman Puruba ya? Yang tepuk tangan Protosaurus. Pitaplos Greg. Mudah sekali orang berasumsi bahwa ini pasti ngandelin muka doang. Tapi ternyata enggak Putra Uma. Kualitas terbaik dari stand up lu adalah justru punchline-punchline lu yang gak pernah ketebak. Patahnya tuh bagus-bagus banget. Jadi gue mengagumi itu dari lu. Kemampuan menulis lu bagus. Masukan gua adalah, kalaupun ada yang merusak penampilan lu, itu adalah artikulasi lu. Bukan tampang kok. Tampang nolong, nolong. Buat bikin lucu, nolong. Kurang-kurangilah nongkrong sama Jin ya. Thank you. Silahkan calon tong. Uma. Ini sebelumnya saya ingetkan ya. Ini tahun 2017. Jadi saya kira tidak etis dan sudah tidak sepantasnya menilai seseorang secara fisik. Siap, 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 siap. Tapi kamu memang keterlaluan sih. Gimana ya? Saya gak bisa menyalakan kalau orang seperti itu. Luar biasa. Luar biasa. Sip, sip, sip. Sampai. OK. Sampai jumpa.